Oleh dia, nah itu mungkin dia mulai beralih profesi mungkin kan dari awal Apa namanya, membuat, memalsukan uang Bukan memalsukan, kasus pemalsuan uang Sedangkan barang itu kalau saya lihat itu Saya lihat dari hasil integrasi kores pengalaman itu berasal dari Jakarta kalau tidak salah itu Nah, dari situlah mungkin dia mulai beralih Dari karena ini sudah ketangkap oleh pihak kepolisian Nah, ini mungkin cari cara lain untuk mendapatkan uang Mungkin seperti itu, Pak Pak Kapores, apakah sudah bisa diidentifikasi, Pak? Jumlah uang yang sudah diterima tersangka sepanjang dia menjalani kejahatan ini Mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 itu berapa banyak sih, Pak? Kalau pengakuan dari dia, dia tidak ingat, Pak Tapi masing-masing korban itu tergantung daripada kemampuan dari para korban Ada yang ngasih 20, 30, ada yang 50, ada yang 70, itu pun bertahap Jadi bertahap dia memberikannya itu Untuk total dia tidak hafal ya Karena memang korban-korban ini rata-rata curhatannya kepada tersangka itu Terlilin hutang, kemudian korban ini macam-macam, Pak Pengen cepat kaya dan sebagainya Jadi mereka datang itu rata-rata cukup seperti itu Nah, sehingga ya ditampunglah sama Mbak Selamet ini Ah, ini bagus ini orang lagi curhat-curhat seperti ini Bagus dihajar lah, Pak Tapi memang modusnya bagus dia Jadi ketika orang datang itu, Pak Itu tidak langsung habis mendapatkan mahar Menerima mahar, itu tidak langsung dibunuh, tidak Jadi awal mulanya, taruhlah dapat korban satu Dia memberikan uang, 3 ribu, gitu kan, Pak 3 ribu, nanti dia gandakan dengan uang 3 juta Uang 3 juta itu, uang dia sendiri Jadi dia ngorbankan dulu, uang dia sendiri Oh, gitu ya Iya, luar biasa dia Orang percaya sekali Akhirnya kan orang kan akhirnya Nah, 3 ribu bisa jadi 3 juta Orang kan percaya, Pak, seperti itu Luar biasa dia Habis itu baru dia ngasihkanlah sekian, sekian, sekian Nah, kalau yang puluhan juta itu dia tidak bisa Dia bilang sendiri, tidak bisa dia Akhirnya, akhirnya setiap ada ritual Diajak ritual, dikasih obat tidur Nah, kamu tidur kan? Makanya tidak dapat Padahal itu obat tidur Habis ritual, dikasih obat tidur Nah, jadi luar biasa Modisnya dia untuk Untuk mengelabui korban, demikian Pak Kapores Sebenarnya para korban itu Tahu atau mengenal tersangka ini Bagaimana ceritanya, Pak? Atau dari sosmed kah? Atau dari mulut ke mulut kah? Atau bagaimana? Iya, betul Dari Ini ada kaki tangannya tersangka Sudah kita lakukan penangkapan Ini tersangka Tersangka satu lagi ini Perperan sebagai perantara Jadi mengupload ke media sosial Facebook Kemudian ada korban Apa namanya? Tertarik sehingga Tersangka si BS ini Mempertemuan dengan Saudara Mbak Selamat ini, Pak Sisanya dari uploadan itu Datang sendiri ke Mbak Selamat Di sini ada Pak Waka Kasar Reskrim Ada Kapokop, Kapolsek Semua perwira hadir di sini Kita saat ini berada di TKP Langsung bersama dengan Tersangka Saudara Tauhari Alias Mbak Selamat Ini dukun Dukun ini Apa ya? Saya sampai saat ini itu masih Masih ini Masih berpikir Kok tega-teganya Saudara Selamat ini Membunuh tersangka Diajak ritual Diambil maharnya Diambil uangnya Kemudian dikasih minum Sedangkan minumannya itu Ada isi Potasiumnya Sehingga korban Meninggal dunia Pada saat meninggal dunia Ini saya tanya ini Pak Pak Selamat Pada saat meninggal dunia itu Nadinya sudah Betul-betul mati Atau masih hidup? Betul-betul mati Baru saya dikubur Kalau belum mati Belum saya berani ngubur Itu dia sekerat gak? Tolong-tolong gak? Kan gini kan? Dikasih minum Nah minum Glek-glek Pak penuman apa ini Pak? Seperti itu gak? Orangnya gak sempat bilang Seperti itu Jadi gimana? Setelah minum Itu langsung Sudah gak bisa bilang Apa-apa Intinya langsung Mutah sedikit Terus dia Sekitar 5 menit Dia sudah gak Gak terasa apa-apa Gak sempat bicara Pak ini minuman apa yang gak ada Gak dan Gak Iya Bener Gak sampai bilang apa-apa dan Karena memang itu Portas itu ajaib sekali dan Baik teman-teman Saat ini kita saat ini berada di TKP Ini sudah hari yang ketiga menurut kami Karena hari pertama itu kita temukan satu mayat Kemudian kemarin hari Senin sembilan mayat Kemudian hari ini kita temukan dua mayat Jadi tolong jangan ditambah-tambahi Ya Karena yang beredar itu Gak pas menurut saya Jumlahnya itu gak sesuai dengan apa yang Kita dapatkan Kita otopsi Jadi saya pastikan untuk hari ini Totalnya semuanya dua belas Ya sekali lagi total penemuan mayat saat ini Dua belas dan Kami saat ini bersama dengan Tersangka saudara selamat Dan selamat sampai saat ini Panjangan mungkin sudah lihat sendiri Bahwa selamat ini ketika ditanya Ini lubang atas nama siapa Dia lupa Lubang sana itu juga lupa ya Pak selamatnya Tapi yang paling atas yang terakhir hari ini Dia masih ingat Itu namanya saudara Irsat Irsat Tapi saya belum bisa memastikan ya Karena ketika dia diintegrasi Kadang-kadang berubah Ya Tapi untuk yang hari ini Dia bilang bahwa itu atas nama Irsat Dan satunya lagi perempuannya adalah istrinya Istrinya dia tidak mengenal Jadi hari ini kita Dua mendapatkan Menemukan mayat Ya sehingga total seluruhnya adalah dua belas Kemudian Nanti jelas otomatis kita akan Melakukan otopsi kembali Terhadap dua orang ini Nanti kita lakukan otopsi Malam lagi nih Langsung malam ini kita otopsi Kemudian mungkin teman-teman semuanya akan bertanya Pak hasilnya seperti apa Saya sampai saat ini belum menerima Hasil daripada otopsi itu Karena itu bagian daripada Proses penyidikan Pemberkasan Karena otopsi itu harus masuk dalam Berkas perkara Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton